Tajamnya insting sebagai seorang striker, ini dia Mauro Zilstra, pemain timnas Indonesia yang sedang diproses ke warga negaraannya. Mencetak dua gol dalam satu laga, itu merupakan hasil yang baik untuk seorang striker yang akan menjadi pemain timnas Indonesia selanjutnya. Bagaimana informasi mengenai Mauro Zilstra? Tetap di Youtube Channel Pemain Kedua Belas. Mauro Zilstra, pemain berposisi sebagai center forward atau striker ini berusia 19 tahun. Pemain ini memiliki garis keturunan dari neneknya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Baru-baru saja Mauro Zilstra menciptakan dua gol untuk timnya pada saat melawan Excelsior. Dan FC Volenda meraih kemenangan dengan skor 2-0 dan dua-duanya merupakan gol yang tercetak dari Mauro Zilstra. Pemain depan berpostur 188 cm ini menjelaskan bahwa ia memang sedang melakukan proses perpindahan ke warga negaraan. Jij mag spelen voor Indonesië, of het zou kunnen? Het zou kunnen, ja. Ik ben nu bezig. Ik ben in proces, zo zeggen ze dat. Ik heb een paspoort, daar zijn we nu mee bezig. En nu zijn ze de documenten aan het checken, de papieren. En als dat allemaal goed is, dan vlieg ik als het goed is binnenkort naar Indonesië. En dan ga je ook voor Indonesië spelen, dat is wel jouw droom? Ja, zeker, zeker, ja, want ja, al die mensen, positiviteit, ja, het stadion ook, kunnen 80.000 in. Dat is natuurlijk wel een droom als kleine jongen. Ja. Dus, ja, ik heb heel veel zin in, omdat... Mauro Zilstra saat ini sedang dalam kontrak bersama FC Volendam U21. Kepingan puzzle akan menjadi lengkap apabila Mauro dapat bergabung bersama timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa timnas Indonesia kekurangan striker murni untuk menjadi panggedor di lini depan. Maka pemain muda ini Mauro Zilstra dapat menjadi opsi yang terbaik untuk mengisi lini depan dari timnas Indonesia. Sang Merah Putih saat ini harus menjadi terbang lebih tinggi dengan memperlengkap dari kedalaman skuad timnas Indonesia di berbagai lini. Sekarang we nu mee bezig. En ja, nu zijn ze de dokumenten aan de checken, de papieren. En als dat allemaal goed is, dan flig ik als het goed is binnen koord naar Indonesia. Semoga proses dari perpindahan ke warga negaraan untuk Mauro Zilstra dapat segera selesai dan dapat menjadi pemain tambahan untuk di laga yang selanjutnya. Itu dia berita update mengenai Mauro Zilstra, calon pemain timnas Indonesia di posisi lini depan. Dan sampai jumpa di video update yang selanjutnya.